oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel kami Suara Biji Anjur oke di video kali ini kami akan sedikit berbagi informasi tentang TKI yang balik lebih awal daripada lockdown sebelum lockdown itu jadi masa lockdown di orang balik jadi banyak penyesalan para TKI yang balik memilih memilih balik lebih awal jadi masa lockdown itu di orang balik jadi sekarang di orang mau masuk lagi ke Malaysia sini memang tidak dapat karena kerajaan Malaysia belum dibenarkan warga asing memasuki negara Malaysia karena karena Malaysia sudah mulai melonggarkan untuk bekerja secara berperingkat terutama untuk warganya sendiri ataupun untuk warga Indonesia seperti kami kami pun Alhamdulillah bersyukur sudah mulai bekerja dengan betul nyaman walaupun kita harus ikut arahan daripada kerajaan seperti cekovid cekovid memang haruslah karena kita biar tahu ada penyakit atau tidak jadi Alhamdulillah sekarang sangat bersyukur jadi saya pun sudah bekerja di sini jadi kenapa saya cekovid akan berbagi informasi karena saya kawan-kawan kami orang yang ada yang sudah balik ke Indonesia jadi dia sangat susah untuk masuk lagi ke Malaysia jadi karena belum dibenarkan masuk lagi walaupun diorang permit diorang masih hidup kalau macam-macam mana tetap saja tidak boleh masuk walaupun dulu ada undang-undang masuk harus karantin dalam masa 2 minggu di hotel mungkin dalam bayaran kalau tidak silap informasi saya 150 jadi dia orang tidak akan mampu untuk bayar itu karantin jadi dia orang terpaksa memilih diam di kampung jadi para majikan pun memang kadang-kadang tidak mau tanggung itu karantin karena mungkin terlalu berat jadi itulah banyak penyesalan daripada para TKI yang sudah yang memilih lebih awal balik ke Indonesia daripada lockdown itu hari jadi kebetulan juga lah warga Indonesia macam seperti kami kawan-kawan yang ada di Malaysia sini masih tidak balik itu hari masih diam di Malaysia sini jadi masih boleh bekerja dengan senang jadi dia orang menyesal balik jadi banyak yang cakep dengan kami yang tepon dengan kami kecamanan disana sudah bekerja atau belum macam mana keadaan di Malaysia jadi dia orang macam dia sendiri macam keluarga disini jadi dia orang selalu tanya terus macam mana keadaan di Malaysia jadi dia menunggu informasi-informasi walaupun memang selalu adalah berita daripada pemerintahan Malaysia informasi-informasi memang ada di Youtube di Facebook apalagi di berita-berita memang semua adalah sekarang zamannya bukan zaman macam dulu zaman canggih begitu ada apa barang yang dikatakan macam apa yang terjadi dimanapun anda berada terjadi dimanapun memang sekarang terus akan tahu karena informasi canggihnya zaman modern seperti sekarang jadi informasi-informasi di seluruh dunia pun dalam sekejap saja sudah sampai ke telinga kita ataupun ke tengok mata kita sendiri jadi intinya guys dia orang mau masuk mau masuk lagi ke Malaysia sini karena dia ingat permit dia masih panjang contohlah seperti dia orang permit dia orang sampai bulan 11 ataupun bulan 12 kan masa itu permit masih panjang jadi kuat disayangkan juga tidak kerja dalam satu bulan kalau satu bulan kalau satu bulan kalau satu bulan dapat satu ribu ataupun lebih kan kita sudah dapat membantu untuk keluarga apa semua jadi dia orang disanapun belum betul-betul kerja apapun belum belum tahu disana karena di Indonesia masih tinggi COVID-nya jadi Malaysia itu tidak mau dari warga apalagi dari Indonesia sana yang sekarang nih karena di Indonesia masih tinggi COVID-19 nya belum redak walaupun Indonesia dikatakan macam macam bebas ada orang boleh bekerja kemana-mana yang ditampung tapi di bandar memang sesalah kalau ditampung kan tak tahu jadi kita nih daripada awal kan saya selalu bilang dengan mereka jangan terburu-buru balik ke Indonesia kita coba bertahan dulu untuk diam dulu di Malaysia sini mungkin siapa tahu tidak lama ini penyakit ataupun satu bulan dua bulan nanti kita normal boleh pergi balik dan saya pun ada banyak saya punya kawan saya pun ada cakap dengan dia jangan balik nanti susah masuk macam sekarang jadi orang mau masuk pun tidak dapat kadang itu hari tahu saya punya kawan sampai masuk ke perbatasan mau sampai ke perbatasan di perbatasan tidak diperbolehkan masuk semua diarah balik lagi ke asal dia masing-masing oleh kerajaan Indonesia juga karena dikasih tahu daripada Malaysia mungkin dia orang kurang informasi sebetulnya kan sudah ada informasi ada berita apa semua dalam youtube semua tapi dia orang mungkin kurang percaya jadi dia terus sampai ke batas jadi di batas pun ditolak oleh kerajaan ataupun negara Malaysia ataupun Indonesia sama sekali karena belum dibenarkan dia orang masuk ke Malaysia jadi karena Malaysia ini menangani covid itu memang saya pun susah mau kata-kata dengan perkataan sangat best sangat bagus sangat diakui di dunia jadi sekarang pun sudah sampai menghabis semua itu covid sudah mau bebas sudah jadi kalau bebas macam dulu kan kita pun senang tapi sekarang macam bebas kita pun boleh bekerja boleh makan di kedai walaupun jaga jarak memang harus jaga jarak pakai emas macam ini pergi kemana-mana mesti pakai emas jaga jarak cuci tangan sanitizer memang semua maulah kita makan ke kedai pun memang mau tulis nama nomor handphone suhu badan semua memang dicek macam kadang-kadang saya disuruh belanja kesana disuruh belanja kesini kalau satu hari 10 kali belanja memang 10 kali kita nomor handphone kita ditulis disana dicek 10 kali masuk kedai 10 kali kita dicek kesana jadi itu guys sekarang tapi kita aman lah jadi tidak jauh daripada covid itu oke oke guys ini kawan saya bermain selalu ini mau bermain terus oke sekian dulu daripada video kami sekian dulu daripada video kami jangan lupa subscribe karena subscribe itu sangat gratis dan jangan lupa nyalakan loncengnya jangan lupa like dan komen di bawah oke sekian dulu dari kami Suhardi Cianjur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati